Dan pemirsa informasi kali ini menjadi penting untuk Anda, terutama bagi Anda yang memiliki masalah bau mulut yang sering muncul pada saat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bau mulut juga kerap menurunkan rasa percaya diri, terutama ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Lantas, apa penyebab dari bau mulut yang muncul saat berpuasa dan bagaimana cara menghilangkannya? Kita simak yuk penjelasan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Yulia Rahma, spesialis perio dari Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya bahwa kenapa sih kok kalau misalnya puasa kita cenderung lebih bau mulut? Nah, itu penjelasannya adalah biasanya halitosis atau bau mulut disebabkan karena adanya gas, adanya volatile sulfur compound namanya. Jadi, gas itu sebenarnya menjelaskan adanya peningkatan dari aktivitas bakteri anaerob di dalam rongga mulut. Kenapa sih kok bisa terjadi peningkatan bakteri anaerob di dalam rongga mulut? Karena di dalam rongga mulut itu ada beberapa tempat, lokasi yang bisa menyebabkan terjadinya penumpukan dari bakteri. Contohnya, ada dari lidah. Nah, kenapa lidah itu harus dibersihkan? Karena itu adalah salah satu tempat yang bisa menyebabkan terjadinya bakteri-bakteri menumpuk di situ. Dan juga adanya gigi berlubang, adanya kalkulus atau karang gigi. Kenapa biasanya dokter-dokter itu menyarankan untuk membersihkan karang gigi setiap 4-6 bulan sekali? Nah, itulah sebabnya ya. Jadi, kita menyarankan dalam bulan puasa ini di mana untuk menghindari bau mulut, setidaknya kita membersihkan gigi kita. Apabila ada gigi yang berlubang, ditambal sebaiknya. Kemudian apabila ada karang gigi, dibersihkan karang giginya. Dan juga hari-hari, selain sikat gigi, itu juga bersihkan lidahnya. Kenapa? Karena bakteri-bakteri yang di dalam papil-papil lidah itu bisa kita eliminasi. Kemudian, bau mulut-bau mulut itu, kita hindari makanan-makanan yang mempunyai bau-bau yang merangsang. Seperti makan-makanan petai, jengkol, dan lain sebagainya. Jadi, pada saat kita nanti sahur, sebaiknya kita menghindari makanan-makanan tersebut yang bisa merangsang terjadinya bau dalam rongga mulut kita. Dan juga, minum banyak air putih. Kenapa? Karena pada saat kita puasa, otomatis itu kan air liru kita kan jadi semakin kering ya. Jadi, kondisinya kering. Kalau misalnya kering, itu aktivitas bakteri itu akan semakin meningkatkan gas yang tadi, gas volatil supercompone. Walaupun di dalam gas bau mulut itu banyak juga faktor-faktor gas yang lainnya. Kemudian, dengan kering kondisi rongga mulut kita, itu biasanya akan terjadi bau mulut yang lebih terasa. Kenapa? Karena dengan aktivitas mengunyah, sebenarnya kalau mengunyah itu kan kita merangsang pembentukan produksi air liur kita. Sedangkan dengan mengunyah itu, ada yang namanya gerakan self-cleansing. Jadi, membersihkan daerah-daerah gigi kita. Nah, dengan berpuasa, tidak ada aktivitas tersebut. Maka, disarankan, ayo kita bersihkan gigi dengan baik. Kemudian, banyak minum air putih. Jangan makan makanan yang merangsang bau seperti petek, jengkol, dan lain sebagainya. Dan juga jaga kebersihan. Jaga kebersihan rongga mulut dan juga jaga kebersihan seutuhnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.